Pemirsa sebuah rumah seharga setengah miliar rupiah di barter dengan sejumlah tanaman hias. Pemilik rumah bahkan menyiapkan satu rumah lagi untuk di barter kembali dengan tanaman hias lainnya. Apapun dilakukan demi sebuah hobi, seorang warga Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat rela menyerahkan sebuah rumah untuk ditukar dengan tanaman hias. Hidmat rela menyerahkan rumah senilai 500 juta rupiah untuk ditukar dengan tanaman hias jenis antorium dan philodendron. Tanaman hias langka itu didapatnya dari kolektor tanaman hias di Sawangan Depok, Jawa Barat. Sudah tiga tahun, pria yang semula berprofesi sebagai pengembang perumahan ini terjun ke bisnis tanaman hias. Terlebih saat pandemi, penjualan rumah ikut terdampak. Hidmat bahkan sudah menyiapkan dua rumah lagi untuk kembali di barter dengan tanaman hias. Corak mungkin, susah didapat, ya juga kebenaran ini kan dari Thailand ya, makanya namanya Montai Constellation. Ada yang berani lebihin ya saya jual, ada yang berani lebihin saya jual. Cuma sebagian, Alhamdulillah dapat mother plant, mungkin saya tani dulu anaknya bisa saya jual. Rumah seharga setengah miliar dibartar dengan 45 pot berbagai jenis tanaman hias yang memiliki harga bervariasi, mulai dari 2 juta hingga 65 juta rupiah. Hidmat juga berencana menjual kembali tanaman hias koleksinya yang bernilai tinggi. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin melaporkan.